waduh bayar manggatus penuh manggatus ini saat jam set ya mas manggatus jam set itu tidak siap bagi acara tak liteh sih saya kalau DMC itu kayak Aguero lah gitu tinggal ngegolin aja gitu mas komedian itu kalau gak lucu itu beban loh mas beban mas, saya kalau stand up korporat itu gak lucu saya pengen ngomong teman itu, mas aku nyapu wadah pokoknya terima kasih buat doedol kembar calon pengganti Mas Alit kalau Mas Alit mau digantikan dan terima kasih buat anda semua yang masih bertahan disini anda luar biasa duduk tapi saya lebih luar biasa lagi memandu empat acara dan di acara penutup ini sengaja memang dibikin supaya suasananya lebih rileks sehingga teman-teman pulang bisa dalam suasana yang gembira kalau tidak gembira waktu pulang berarti kekeliruan ada di dua narasumber saya karena seharusnya mereka bisa menghibur anda iya mas Alit kenapa ditaruh di malam karena karena saya yakin anda tadi sibuk NGMC ya tadi sibuk Ordinasi Klitih biar gak ganggu teman-teman yang ganggu saya langsung melakukan pertanyaan yang sensitif kepada dua narasumber kita pertama adalah saya melihat ada kekurang kompakan diantara dua narasumber saya karena dulu sering tampil bareng di Jiro Luger karena akhir-akhir ini mas Alit tampaknya menghindar dari tampil di Jiro Luger apakah karena ada konflik atau karena sudah terlalu banyak ada orderan saya lebih ke pro penguasa langsung pembahasannya dulu kan setiap hari nongol di Jiro Luger apakah karena blebar-blebar dari Batam sampai Bali semua mintanya Mas Alit jadi MC sehingga Jiro Luger dikorbankan atau bagaimana ini Mas Moki ya mungkin saya sama Mas Alit sedikit berbeda pendapat waktu itu jadi waktu itu kemarin sempet ribut saya sama Mas Alit saya setuju dengan adanya penutupan patung Mas bentar bentar dulu bentar dulu Mas eh bentar bukan maksudnya patung wah 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 karena menurut saya itu sangat mengganggu puasa saya Mas ayo Rene ayo Rene gitu kan saya setuju dengan ditutupnya itu tapi Mas Alit bilang jangan ditutup jangan ditutup mudah diganti berahnya gimana matung wah 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 iya kan bisa diganti itu Mas sempet anda selesai tapi udah kita selesaikan tadi semoga malam ini rekonsiliasi terjadi amin tapi tampaknya gak akan tampil di Jiro Luger lagi tergantung nanti nego nego sama Pak Marwoton sama Bapak Mas Alit waktu mah udah beres manajernya Mas Alit sekarang oh gitu ya anda ini setelah pandemi tampaknya rejeki mengalir deras ya anda berdua sih tapi terutama Mas Alit memang gue enggak enggak mas kalau bahkan pandemi masih masih tapi setelah pandemi lebih ya pandemi lebih setelah pandemi terutama 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 tapi tampaknya anda lebih gila enggak Mas masih ya standar UMR enggak mungkin UMR Amerika UMR Amerika dan namanya Mas Mokri juga ya sudah mulai gila ini luar biasa mas dia beli ambulan ganti job depan enggak ganti job depan enggak job depan job depan saya ganti terus belakang saya taruh strobo juga Mas Alhamdulillah Mas Alit Alam pernah enggak sih berpikir kapan akan mengakhiri karir sebagai MC walaupun masih panjang pernah kepikirannya pernah dan ketika nafas saya berhenti berarti saya berhenti MC weee kalau dua orang angin MC ada waktu nih Mas ada waktunya pasti kamu di usia 40 enggak laku oh enggak salah dulu sama kamu saya malah lagu kesugia karena sekarang sama beda sama dulu Mas dulu kan event enggak banyak ya itu event enggak banyak semua kan banyak event bahkan hostnya pun enggak harus muda iya jadi cuma segmen aja yang harus kita ambil kalau sekarang banyak pensi mungkin kalau udah tua besok aku ambil Westy oke kalau lebih tua lagi ngambil yang perceraian tapi bener enggak Mas Alit bahwa humor itu penting di dalam melakukan mastering seremoni enggak sih enggak ya kalau MC enggak MC enggak master seremoni itu enggak harus lucu iya cuma orang taunya oh nek karena banyak jadi dulu MC ini mesti ganteng good looking cantik anda ganteng ganteng juga ya oh iya ganteng good looking dulu Mas segmennya gitu dulu waktu jaman masih banyak MC MC radio penyiar radio menguasai event itu yang dicari MC itu yang apa namanya intonasi jelas kemudian ganteng walaupun good looking loh ya ayu gitu cuma akhirnya ada terobosan orang-orang yang tidak orang radio tapi dia berani MC nah salah satunya dengan cara lucu bonus lucu bonus tapi orang akhirnya nanggapnya oh berarti kalau MC cocok yang lucu iya yang good looking kayaknya udah bosen ini cari yang lucu aja nah itu kebawa tuh ke klien jadi kan jika udah pernah yang lucu mas yang lucu ya padahal MC itu enggak lucu diingat temen-temen MC enggak lucu yang lucu jelas komika iya 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 tapi untuk ice breaking untuk apa gitu enggak lucu tapi lebih ke bisa membawa 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 mereka untuk manut sama MC makanya presiden manuti orang-orang tentu orang tentu ya diminum enggak lalu mas Alit ini minuman seher kita mau iya mas mas Alit ada ini ya ada sebagian orang berpendapat bahwa kalau mau jadi MC kondang itu harus tinggal di Jakarta mas Alit salah satu orang yang walaupun tinggal di Jogja tapi jam terbangnya melebihi mungkin para MC yang ada di Jakarta betul karena sampai memang lebih kenceng saya dia aja di masyarakat ya enggak papa ini dianggap lokal lokal enggak bisa bisa meskipun misalnya di Bali beda iya itu maksud saya kalau di Jogja tetap 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 siap di acara tak atletes yang oh iya rapapa tepuk tangan oke sekarang kalau menurut anda mas ya bukan kamu masih ini masih saya cameo disini ini ini kan lagi naik daun ini Mas Mukti Mas Mukti itu udah lama naik daun enggak ini enggak enggak cuma daun dinaiki atas daun itu apa ya mereng cakap gentiro agak gentiro menurut anda apa kelebihan beliau jangan dibilang pokoknya ya tidak kelihatan apa luas maksudnya materinya dia luas apapun yang ditangkap Mas Mukti sudah di materi mulai dari lokalisasi yang ditutup jadi materi oke kemudian sepak bola jadi materi ini luas jadi orang yang luas dan sudut pandang Mas Mukti itu sudut pandang yang tidak semua orang iso tapi dapet setuju setuju walaupun ini saya mikir aku setuju ini nih oke sekarang ke masuk wah ini ambil sekarang ini anda mulai bukan menggusur mulai masuk ke pasarnya Mas Alit enggak enggak karena anda mulai jadi MC kadang-kadang wah enggak udah mulai sering ini sebentar yang saya tanya beliau aku sudah bicara dengan kelebihan anda kan tandem biasanya dua orang ya ya entah dengan siapa saja gitu ya tapi intinya biasanya anda tandem jadi MC gitu ya lucu dapet lihat seperti tadi pembawaan oke gitu ya banyak tema anda kuasai gitu anda merasa lebih bisa meraih pasar yang lebih luas dari Mas Alit atau enggak enggak sih Mas karena saya kalau MC harus ada tandem harus ada yang ngumpanin gitu saya kalau di MC itu kayak Aguero lah gitu tinggal ngegolin aja gitu Mas makanya saya selalu nyari partner kadang malah Mas Alit juga kok oh gitu ya karena secara public speaking saya kurang Mas kurang Mas saya pernah di UGM waktu itu disuruh MC serius Mas MC apa serius? MC kayak alumni UGM gitu lah di apa yang namanya? nyewu bukan nyewu bukan itu orang meninggal bukan nyewu neoni? neoni gitu Mas neoni dipaksa Mas dipaksa karena saking paniknya ketika kan ada doa gitu kan saking paniknya ketika membacakan saatnya pembacaan doa gitu saking ini beliput Mas oke selanjutnya kita ada sesi pembacaan doi saya bilang gitu beneran Mas karena untuk saya ini tipe orang yang ketika semakin disuruh menghafal saya semakin gak bisa oke terus oke poin-poinnya aja gitu tapi anda memasuki dunia MC ada hambatan gak? alhamdulillah ada ingin mergono Mas Alit dan tersorah gitu ya alhamdulillah ya dari stand up ini biasanya sih orang manggil saya yang MC karena tau dari stand up dulu bukan saya sebagai MC pasti itu gak usah dipertanyakan ya maksud saya dari seorang komika kemudian melakukan pekerjaan MC ya ada hambatan gak secara teknis ada pasti ini sering saya sharingkan juga ke Mas Alit ya silahkan sekarang sharing oke ayo Mas Alit kita pindah kafe kafe made dan nyanyi-nyanyi tadi apa hambatannya hambatannya adalah ketika stand up kan intinya kita harus lucu lah Mas harus lucu kan nah itu kebawa ke MC jadi di MC itu saya selalu ada beban untuk selalu lucu terus padahal kadang MC itu ya lucu harus karena harus mencairkan suasana ya Mas ya tapi yang lebih penting adalah bridging antar ini ya Mas antar segmen antar acara nah tapi saya kadang kebeban ke lucunya itu oke Anda ngangsukawruh ke Mas Alit pasti enggak 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 bayar enggak kalau kayak gitu ya enggak 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 enggak다면 dia ngomong Twitter curios sama aku gak apa ku gak mengatah ri jawab tersebut daripada masalah asmara juga dibuat een playboy Eh calonmu orang rembang loh Emang中 иссpp Masih-masih, pacar murang rebah. Alhamdulillah, masih-masih. Oke, syukurlah. Oke, kalau Mas Salid. Kan saya pernah lihat Anda sebetulnya melakukan hal yang mirip di komika. Yang ngomong soal proses kreatif, waktu itu dilip dan itu pecah. Nggak pengen jadi komika. Pernah, Mas. Gagal. Gagal, Mas Salid. Gagal. Gagal lucu oleh komika. Nah, kalau saya ingin dilip lucu. Itu kan nggak komik, itu talk, kreatif. Iya, kreatif. Ya, sebetulnya bukan kreatif. Anda lebih bercerita soal proses kreatif, kan? Ya, kemarin kan nggak lucu yang di UKM itu. Oh, mungkin karena saya nggak nonton sehingga nggak lucu. Ya, mungkin. Karena memang itu lebih ke ini, Mas. Storytelling. Orang kalau menceritakan sesuatu yang jujur tentang dirinya, dia akan lebih enjoy. Aku lebih support. Daripada dia ngarang sesuatu. Nah, aku ya kemarin di... Mana live ya? Wih, ngomongin tentang aku. Tapi justru itu lucu. Ya, karena... Kenapa nggak yang kayak gitu? Ya, udah tak bawain loh, Mas. Takutnya nggak enak bawain lagi. Nata, salah nggak lucu. Terus pulang, bentem. Beben loh, Mas. Iya. Komediannya... Bentem single kalau bapaknya. Kalau nggak lucu itu beben loh, Mas. Beben, Mas. Saya kalau stand-up, korporat itu nggak lucu, saya pengen ngomong-ngomong panik. Mas, aku nyapu. Ya, nggak kayak ada gunanya gitu di situ. Nah, ya, Komika nggak lucu ya pasti beben lah. Iya. Sama kayak jadi MC, tapi nggak bisa mengendel acara dengan baik. Pasti beben lah. Nah, terus musok Komika nggak lucu, nggak beben, malah aneh, bro. Nah, itu. Makanya. Makanya. Makanya Mas Ali tuh sebenarnya masih sering dihubungin untuk stand-up comedy, Mas. Tapi dilemparnya ke saya terus. Wah, berarti rejeki buat Anda. Rejeki buat saya. Sementara rejeki dia mulai Anda gerogoti. Enggak. Saya kan dikasih rejeki Mas Alit. Tapi saya mengisikan sebesar rupiah untuk Mas Alit juga. Wah, benar-benar. Tak potong sih. Segala di K.I. tak potong sih. Wah, keren-keren. Jogja banget ya. Jogja banget. Dan itu bagus. Jangan kok terus kita dikasih job sama temen terus nggak ingat. Walaupun hanya sekedar indomie dan gepengan gitu, masa nggak ingat sih ya. Mas Alit, kalau mampu pakai minuman MotoGP itu loh. handpens ya Mas, handpens. Oke, Mas Bukti. Iya. Sekarang ini komika lagi ini ya. Bener-bener menarik perhatian. Nyaris nggak ada YouTube yang berbau podcast gitu ya. Supaya nggak keliru ya. Saya sebut yang agak tepat gitu ya. Yang tidak melibatkan para komika. Iya. Kira-kira itu fenomena apa? Indonesia darurat? Tawa atau bagaimana? Itu lebih ke anak-anak komika itu manut dan serba bisa Mas sebenarnya. Jadi membayarnya sebagai komika, tapi disuruh MC, ayo main film, ayo nyapu juga, ayo. Bisa, mungkin bisa lebih ini kali ya Mas. Bisa, sering temen-temen komika itu kalau main film itu jarang dikasih skrip Mas. Kalau yang komedia. Cuma dikasih, ini kamu jadi ini, ceritanya gini, udah kembangin sendiri gitu. Tapi host YouTube juga banyak kan sekarang. Kalau nggak melibatkan komika, sekarang kayaknya nggak keren gitu. Iya, karena komika ini sebenarnya algoritmanya juga lumayan. Karena sekali ada yang menjatuhkan mereka, ramis. Itu algoritma. Kalau dari sisi kapasitas kan beda bro. Antara menjadi seorang komika dengan menjadi seorang host. Iya sih. Gimana? Oh iya sih. Oh iya sih. Oh iya sih. Oh iya sih. Ya. Karena itu Mas. Karena mungkin, mungkin bisa explore. Terus mungkin komika ini bisa dibilang seniman yang harus selalu update juga. Karena namanya materi stand up kan nggak itu-itu aja Mas. Harus berkembang, harus update seperti itu. Jadi pengetahuannya terus terasa, ilmunya tajam. Jadi untuk IO-IO ataupun PHPH kalau mengayar kita mungkin briefingnya lebih mudah. Mungkin seperti itu. Dan memang punya kemampuan untuk menjadi host ya. Iya. Karena terbiasa ngomong sendiri. Jadi ngomong berdua lebih enak. Lebih enak. Coba Anda wawancara kami berdua. Oke. Selamat malam. Selamat datang di podcast. Iya. Kali ini kita akan mengomongkan tentang... Mengomongkan aja gak salah. Nah itu kelemahan saya juga Mas. Jadi malam hari ini Mas Ali dan Mas Putu kita akan membahas perihal negara Israel Mas. Jadi di kampung kita di Wakanda ini kan mau diadakan sebuah turnamen yaitu Lomba Karambol Dunia. Yang sudah diadakan... Kita terpilih di tahun 2019. Tapi kenapa ini event Karambol ini... Hah? Susah Mas nih. Salahnya gue juga tema Israel loh. Tapi tepuk tangan boleh juga lah. Mas Anda tadi sepintas ke Sendia Duodul tadi memandu acara. Nyokal Kertas mau berdek loh Mas. Gak Mas. Kayak masa depan mereka gitu. Ata ajar lagi. Sekolahnya takut dengan kehadiran. Maktunya aku gak lakuin. Karena segmen kita beda. Apa bedanya? Ya Komika. Maktunya belum tentu laku di MC Gatering. Mereka gak mungkin masuk di pensi. Masih bisa. Enggak. Mesti mendetek. Bisa Mas. Orang mungkin. Bisa pensi SM Amadura mungkin Mas. Ini bodoh pesantren. Mungkin ya bodoh pesantren. Bisa. Makanya aku mas asli Bali tak cegat sama mu di. Ini universitas paling menang. Gak ada kampusnya. Ini apa namanya. Pesorannya dapat kembang. Gak ada juga MC kembang. Ya memang gak ada. Mbak Gito Gati. Oh iya. Komedian. Sekarang gak ada. Makanya sampai dia keluar di pensi. Aku kudus siap-siap. Gak mungkin kalau pensi. Gak mungkin kalau pensi. Kalau merupakan dia standar. Dan konten. Gitu lah. Juga MC itu bahaya kan ini. Aku lihat di postingannya mas. Mas. Apa mas. Mas bodoh jeneng gue. Mas putuh. Wah jika MC kembang. Wah kemampuannya di atasku loh. Aku kan ateis. Ateis. Kita rawat. Saya bukan ateis. Animisme. Animisme. Mas kalau boleh ajak aja mereka. Oh diajak. Iya. Diajak untuk dihancurkan. Iya untuk dikit ya. Masnya bagus. Bagus. Akan apa? Tiba-tiba bisa mas. Halo face mungkin bisa. Sponsornya Sari Kurma. Oke. Mas Mukti. Iya. Sekarang. Kalau Mas Halid udah lah. Udah terkenal. Iya. Mas Mukti sekarang makin terkenal. Ada beban-beban secara psikologis gak? Makin terkenal itu. Ada mas. Gimana tuh? Saya viral itu takut malah mas. Gak apa? Saya pernah nonton video stand up saya kan. Pembahasannya ringan-ringan lah mas. Bola gitu-gitu kan. Ada satu komentar di Youtube saya dulu. Bilang gini di stand up saya. Wah hancur Indonesia. Berang gitu. Wah disitu kan saya. Wah berarti saya setara teroris nih saya. Materi sereceh itu gak bisa menghancurkan Indonesia. Komen-komen itu sering ada mas. Kamu ngapain kamu baca bro? Hah? Ya pasti kebaca mas. Kayak gitu. Pasti kebaca iseng-iseng gitu. Oke itu satu ya. Satu. Justru anda takut viral ya. Aneh ya. Iya takut viral. Kan viral membuat anda makin terkenal. Iya. Tapi kalau bisa viral tapi gak ada komen negatif. Ya gak sih? Jalur viral gak ada komen negatif. Terus apa lagi? Privacy mungkin mas. Wih. Privacy. Dimana-mana banyak orang minta foto. Iya maksudnya minta foto gak apa-apa gitu. Tapi gak sama figuranya juga gitu. Kemarin ini mas saya yang paling aneh nih orang minta foto paling aneh. Saya di Indomaret. Saya di Indomaret. Ia Indomaret. Korang yang luar Mindo pisang. Di Indomaret ngambil duit. Saya udah masukin pin segala macem. Ada orang nginggol saya. Mas gitu. Tak kira kan antri atau apa. Foto gitu. Bentar saya ngambil duit dulu. Maksudnya tau nih saya ngambil duit gitu loh. Gak mungkin saya teknisi mesin sih itu. Saya ngambil duit gitu. Maksudnya tau waktu gitu loh mas. Foto boleh boleh foto gitu. Malah saya kalau diminta foto tuh aneh mas ya. Karena kalau misal kayak foto sama Rafi Ahmad sama Cipung atau siapa gitu. Itu kan emang orang yang susah ditemui di sehari-hari kita ya mas ya. Jadi emang momen ketemu tuh berharga untuk foto. Lah saya aja loh. Sampai cari di Burjo saya ada. Tiap sore saya beli kelapa muda di pasar kota gede. Jadi kayak kurang eksklusif gitu mas. Gak ini kita cek ke penonton. Ada yang pengen foto sama Mindo? Gak ada mas. Gak ada wang Semenika loh. Gak ada. Mereka sering lihat saya dicilok gajahan juga mas. Gak ada eksklusifnya gitu mas. Oke. Oke. Satu lagi. Yang menyangkut mulai makin terkenal. Tentu rezeki alhamdulillah makin banyak. Alhamdulillah mas. Mengatur rezeki ada persoalan gak? Mengatur rezeki? Mengatur keuangan lah. Oh iya mas. Bukan mengatur rezeki. Emang harus. Dari income yang makin banyak masuk begitu. Emang harus ini mas. Agak direm. Dan juga maksudnya. Direm apanya? Pendapatannya atau direm? Jangan dong kalau itu. Nah iya direm apanya? Pengeluarannya. Karena yang paling berbahaya dari kayak gitu adalah waktu luang mas. Saya tiba-tiba beli selang cuci motor mas. Diam gitu. Wah gitu. Randwe selang deh itu selang gitu. Pas dibeli gak kepake. Oke. Gitu-gitu. Karena social media adalah memudahkan kita untuk bertransaksi gitu. Sedih-sedih-sedih gitu. Keranjang penuh ya. Keranjang penuh. Keranjang penuh. Saya dulu kan agak gak suka sama orang yang melihara burung gitu-gitu loh. Mas apa? Calanang duluanan manok. Ya justru calanang duluanan manok bro. Akhirnya saya sekarang beli lovebird mas. Saya, saya, saya. Lovebird ya serangan regane. Nah karena itu. Tapi saya akhirnya. Apa ya. Sesuatu yang saya tidak bayangkan sebelumnya. Saya geluti sekarang gitu mas. Seperti Taichan juga itu. Saya dulu benci. Saya seneng sekarang mas. Tapi itu kan pengeluaran-pengeluaran yang masih inilah. Untuk hal-hal yang pengeluaran besar yang Anda kadang merasa ceroboh dan harus dijaga. Jadi orang yang kemarin? Enggak mas. Enggak mas. Kalau itu. Anu mas. Alhamdulillah kalau beliau apa-apa selalu sharing sama teman-teman dulu. Teman atau pacar? Kalau pacar nanti dia minta juga mas. Kalau kamu beli itu aku enggak. Sebelum saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Mas Alit pernah ngalamin kayak. Pasti mengenalamin kayak mas Mukti ya. Di saat menunjukkan mulai menanjak dan deras gitu. Selain gue mendem-deman. Aku tuh kalau mendem gak pernah ya. Aku gak pernah minum. Apa? Kalau dulu jaman waktu masih senang minum enggak? Minum kan gratis loh mas. Oh iya. Kalau meneng kafe tuh. Koncone minum enggak gratis? Koncone minum gratis. Speak-speak lah. Tapi lebih karena aku udah berkeluarga. Jadi untuk uang masuk lebih terkontrol. Jadi aku mau beli. Bahkan aku tuh kalau beli handphone. Nunggu sampai rusak. Baru beli. Masa sih? Janganlah rusak sih lagi tukul. Aku tuh gak. Tapi bener ya? Iya. Menunggu sampai rusak. Sampai gak usah lagi lagi beli. Terus lebih mengutamakan keluarga. Oh iya aku sudah berhubung rumah. Dulu rumah dulu aja sama macam-macam. Aku tuh beli. Dikana teman-teman aku udah mampu beli mobil. Aku belum punya mobil. Aku udah nabung gitu. Karena kita tau kan hajaran hari. Dia kan murah banget. Oh. Murah banget. Sakit murahnya sampe mau bayar aja semaput. Aku lebih. Aku lebih mending beli yang. Untuk keluarga. Karena aku. Untuk keluarga. Iya. Karirku itu sejalan sama pernikahan. Aku nikah dulu baru berkarir. Mas Alit ini memang sangat saya keluarga ya. Enggak juga. Ya kan. Anu teman. Keluargiban. Maksudnya karena ini. Karena saya kalau ketemu di jalan. Beliau selalu bersama keluarganya. Iya. Diawasi lebih teman. Oke teman-teman. Saya buka. Dua penanya. Ada yang mau tanya? Tanya. Loh. Enggak ada yang tanya. Ini mungkin aku tuh yang takut. Ada hadiahnya loh. Oh ada hadiahnya. Oh. Udah. Enggak ada yang tanya. Bener nih. Kalau enggak. Anu aja jawab. Jawab aja. Langsung dijawab boleh ya. Oke. Ini pertanyaan yang. Ada tuh. Oh ada. Oke. Boleh lah. Nanti satu lagi. Kalau mau menyusul. Silahkan. Jadi. Komedian itu. Enggak terbiasa. Ada sesi tanya jawab kayaknya. Karena pengen menikmati. Ini ya. Silahkan. Mas Bro. Cik. Cik. Iya. Cik. Iya mas. Nama? Nama saya April. Dari. Sekarang Maret bro. April. Yes. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Mas Mukti. Udah masuk kontennya Muhammadiyah. Anda kuliah dimana? Dulu UMY. Oh Muhammadiyah juga. Karena kan dulu Mas Mukti katanya pengen ngambilin infak. Tapi sekarang malah masuk ke kontennya Muhammadiyah. Pertanyaannya buat Mas Mukti kira-kira dampak dari konten yang dibikin. Akhir-akhir ini apa ya? Yang jual-jual. Oh yang jual-jual. Nanti lama-lama. Iya. Itu mungkin jual orang jual Jogja belum ya? Nah. Oke. Terima kasih. Oke. Satu lagi ada gak? Oke. Gak ada langsung Mas Mukti. Iya. Ada gak? Konten jual-jual itu Mas. Lumayan. Following nambah saya jelas. follower. Orang popo keselip-keselip situ. Iya. Follow-up nambah algoritma lumayan. Terus akhirnya tiga hari yang lalu Alhamdulillah Instagram saya cintang biru Mas. Gak bayar kan? Gak bayar. Murni Mas. Murni. Saya waktu itu moto-in KTP-nya Ismet Sofian. Malam. Itu. Terus akhirnya ini Mas. Yang mungkin paling apa ya? Paling disyukuri adalah sebenarnya di tahun ini emang emang pengen fokus bikin konten pendek-pendek di IG. Karena apa ya untuk dunia entertain sekarang lebih apa ya lebih menggiurkan lah. Bukan menggiurkan juga sih kata-katanya apa ya yang pantas ya. Maksudnya harus bergerak di segala lini gitu loh. Menambah lini jualan lagi gitu kemarin. Mau bikin konten pendek-pendek di media sosial. Tapi kemarin tuh gak kepikiran mau bikin konten apa. Justru ketika mikir konten jualan apa ya di IG yang yang bisa lumayan gitu. Justru malah jawabannya di jualan itu. Tapi itu ide Anda sendiri atau bersama tim? Sendiri Mas. waktu itu mau syuting Jiro Luger di angkringan Pak Gun di Kayen. Desa Kayen sarankali orang KM7. Mau syuting tapi si kameramennya ini datengnya telat. Terus disitu ada motor sama keronjot loh. Wah ini lucu gitu motornya gitu. Pertama cuma foto saya Mas. Cuma foto tapi kurang ya gitu. Akhirnya bikin konten itu dan Alhamdulillah rame disitu gak sengaja. Gitu Mas. Mas Alit saya kayak kayak perubahan ya. Topinya jaketnya celananya Oh ini sepatu nih. Tapi kok orang ditanek kayak. Mana detail ini Mas. Mau enggak deh. Mau gini agak susah ya. Alhamdulillah. Tapi memang IG akhirnya tumbuh karena itu ya? Iya tumbuh Mas kira-kira itu. Terus ya Alhamdulillah lah kalau ada brand-brand agak pede lah. Gitu. Centang biru ya. Centang biru ya. Berapa sekarang followersnya? Baru 42 ribu. Oh banyak. Dikit Mas. Daripada Messi kan masih jauh. Mas Alit kalau Mas Mutti ini kan banyak kerja tim ya. Dia punya tim ya. Kalau MC ini kayaknya kan sendirian. Di PPTW Duit E gitu ya. Dari sisi kreativitas tentu ada risikonya ya. Kalau tim kan banyak yang membantu. Kalau Mas Alit gitu. Kalau MC itu lebih ke template gitu-gitu aja opening closing opening closing saja. Jadi sampaian masih masih niat pengen jadi MC gak sih? Kalau kita rasa semangat gitu. Ya sih karena lagi sepi seminggu kalau Mas Mutti emang di apa namanya di content creator naik MC itu lebih walaupun boleh juga MC ya bikin content tapi naik MC kan lebih ke bagaimana ketika udah punya nama itu mempertahankan namanya itu jogoling jaga attitude biar dipakai terus syukur-syukur nanti ada manggil lagi jadi pitanya mempertahankan itu Mas. Tidak menaikkan? Menaikkan tapi kebetulan aku ini Mas apa namanya MC yang masih pensi tapi juga gathering udah ambil makanya saya masih bergaul sama Mas Mutti karena Mas Di Maco biar gak kehilangan anak muda-anak muda anakku sekuliah Mas ngerti ya? Nontonku ini akun jolnya anakku ada kelasnya mana? Bahkan ketika ada yang minta foto dulu Mas-mas foto nanti temennya anakku begitu tahu temennya anakku menghendap manggilnya gak mas Om jadi ke MC ini lebih ketemu tapi kalau ke kreatif saya kadang-kadang belajar ke yang lebih muda ke Mas Mutti Sinau ke Mas Bimacho ke Miga ke teman-teman yang memang lebih muda karena anak muda ini lebih fresh daripada yang tua kalau tua-tua ini naik padi itu penduknya loh Mas jadi selesai seger ini matang nah cara mempertahankan apa ya semangat kerja MCU kan gak gampang ya Mas menurutku ya gampang itu gimana Mas? berteman dengan yang lebih muda kayak dulu kita orang tua-orang tua dulu ngasih tahu kalau kita belajar sama orang tua sekarang gak kita harus belajar sama yang ibu muda karena kita kan mentok lagu pun Mas Puto juga mesti punya batas lagu band-bandan tahun berapa ya pasti ya lah Mas kayak misalkan lagunya Kamu Kas gak semua ngerti tau Mas iya hanya pernah nonton di Youtube aja gak tahu sih apakah itu the backbone apa-apa nah makanya kalau orang bilang gue ini Sinau harus ngeluhin sekarang jangan lebih tua ke yang tua kita menghargai menghormati mempelajari sejarahnya beliau seperti apa tapi kalau Cahannam pelajarilah bagaimana mereka berpikir Cahannam ini lebih nekat lebih ambiar lebih remuk tapi mungkin lebih tanpa batas oke tapi merasa ini gak di apa di usia karir yang cukup panjang ya masih ada gak kekhawatiran aku ini itu rapayu itu selamat terima kasih itu itu tak buktiin serius pandemi itu wah habis juga ngundung aku lost busukun jaluk tukar ke handphone nanya kosek lost 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 makanya aku niatnya itu khawatir ada khawatir lebih ke oh aku niat aku si gak bagus gimana gitu loh itu kok oke makanya harus belajar banyak oke kalau mas Muti ini kan separuh perjalanan ya iya mas masih akan mungkin mendaki lebih tinggi lagi apa persiapannya 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 yang paling penting tetap paras mas tetap paras antara bekerja dan keseharian harus work life balance kalau bahasanya sekarang gak semuanya dikontenin gak semuanya kerja ada kalanya kita ya kembali lagi ke masyarakat membangun gapura makanya pengennya seimbang aja mas gak gak terlalu gak terlalu yang ngejar banget juga takutnya kalau terlalu ngejar banget kan lagi-lagi yang kita paling penting adalah waktu gitu ketika uangmu banyak tidak ada waktu ya ya uangnya banyak iya uangnya banyak aja gitu mas cuman kalau uangnya banyak healingnya bisa jauh bro healingnya bisa jauh iya dong mas ini duitnya sak yuto healingnya parang tritis tapi ini duitnya rong puluh yuto kan healingnya dikutur nah masalahnya disitu saya orangnya homesikan mas saya cukup menikmati bukit-bukit di Jogja dengan logo-logo love sudah senang berarti berarti untuk menyeimbangkan hidup anda cukup datang ke tempat-tempat tertentu di Jogja oke sebut lima tempat yang membuat anda merasa fresh dan tenang di Jogja Imogiri makam maksudnya desanya Imogiri mas desanya Imogiri banyak disitu ada jembatan kuning Jelopameoro disitu ada meayam bendungan tegal disitu ada bakmi pentil buk pangankah ya enggak disitu ada pentol bu Husainah gitu bicara dia itu pertama motoran gitu ya motoran dimogiri sekarang mau bilang udah punya mobil oke satu dua yang dua tambak boyo itu saya suka maksudnya yang kemarin ada orang meninggal dunia sebelum itu saya sudah suka disitu pesan olahraga sepedaan disitu saya sering kesitu enggak pernah ketemu meninggal mas 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 oke buk pangkak boyo ya sepedaan bro sepedaan jam pagi atau sore pagi mas pagi pagi terus di apa kantornya di Roluger ada desa Kayen di Jalan Kaliurang apa yang menarik dari Kayen Kayen itu terletak di Jalan Kaliurang yang notabene sudah urban banget lah tapi di desa Kayen itu masih banyak sawah-sawah masih banyak petani-petani yang digusur ayo enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada lakukan apa enggak ada nonton niwong macul enggak ada melakukan sistem penhiburan diri dengan melihat orang bekerja enggak kan sehari-hari dikaitan ada tambang apa apa mas dikaitan ada tambang enggak ada mas enggak ada itu tadi sok-sok satir aja gitu sok-sok satir aja gitu jadi di Kayen itu belum Kayen itu sukanya karena saya hari-hari habis di sana karena sama teman-teman si Roluger kan itu ada di tengah kota tapi ada desanya juga itu loh mas jadi suasananya enak tetangganya enggak rese juga gitu tiga tiga empat kota gede jelas rumah saya jelas enggak usah disebut ya kota gede lima lima yang bikin saya nyaman di Jogja adalah semua tempat kulinernya gitu oke oke teman-teman ini bukti bahwa Mojo enggak terlalu suka enggak suka Jogja sering dibilang Mojo ini membuktikan ya Mojo memfasilitasi orang untuk ngomong kehebatan Jogja ya tapi saya ini bukan romantisasi ya ini pendapat saya sendiri kalau sampeanmu punya pendapat beda Mojo silahkan boleh gila kunci sama sesuatu boleh tapi kalau ada orang yang suka sama sesuatu jangan dikanggu sama-sama enggak nganggu saja gitu maksudnya kalau Mas Ali Jogja mana Mas tempat untuk ngenggar-nggar ati dimana aja asal enggak dikiteh nah aku setuju Mas aku orang Jogja asli maksudnya menurutku Jogja masih nyaman Jogja masih nyaman ya menurutku Mas kalau mau dibandingin sama kota-kota mana ya menurutku memang lebih nyaman Jogja walaupun banyak kejadian yang saya enggak suka ya saya juga nyaman di Jogja makanya Mas betul di sini tempat yang paling menarik buat aku saat ini yang paling menarik Maleoboro Mas karena aku lahir di Maleoboro jadi pas itu aku metuk Maleoboro Mas Maleoboro itu aku sama dari perubahan mulai dari banyak pedagang yang dipindah Maleoboro itu seperti ini aku menikmati Maleoboro masih sering jalan-jalan Isang di Maleoboro masih sering karena aku punya kisah cinta di Maleoboro sama buletku ada cinta pertama aku yang tak tulis di Twitter jadi aku Maleoboro ini yang pertama Maleoboro selain nambung halaman Maleoboro itu memang ini Maleoboro ini Maleoboro tempat orang nabuk Mas Alit Paceksan namanya dulu narkoba romocorah tahun 90-80 Balinya banyak banget jaman Petrus itu banyak sekali yang yang enggak enggak dua Jogja 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 itu apa ya pantai 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 kelingan sahabatku kira lagi dulu pantai aku yang pantai senang oke walaupun pantainya di Jogja itu bahaya ombaknya gede tapi teman-temanku itu pada buktan ombak di pantai tidak begitu bahaya karena banyak banyak survei sekarang ya kan jadi oh berarti mencet aja berarti masalahnya sering ya sesekali ke pantai sering motoran geng jadi CMC yang kedua yang ketiga perbukitan menoreh gunungan apapun kalau orang menurut jadah teme ini ini apa mengenang memory aku seneng masa lalu aku tuh gak bisa move on kalau orang zaman dulu sama tak bandingi terus masih sering nginep disana karena punya teman yang punya penginepan disana oblong yang kelima empat empat deh pokoknya yang berbau sawah aku seneng kayen 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 ini termas rambungku aja tapi lebih kalau jalan asfal bagus tapi di di arah parang titis di di arah parang titis bugisan di terakhir undang 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 apalagi kalau ada pak petani nenggon gubuknya aku sok ikut pak gabung ya kita mabar yuk enak enak sawah pokoknya sembilan mandakan kayak mal-mal enak begitu enak begitu tempat dugem enggak tempat dugem enggak karena pekerjaanku disana bosan mas ketemu ngendem resep kemubirnya kalau ngendem lebih-lebih 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 terakhir lima luas juga boleh-boleh enggak enggak suka Taman Sari Taman Sari ada kan suka mas saya sama Mas Sari sering balapan pecah alkit luar Taman Sari sak paket kalau tunggu sampai kraton sak 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 laku deket alun alun SMK ada SMA PL itu bukan SMA SMA kan ada krum mojo yang SMA alun temenku panembahan temenku nagan itu luar sehari ini mas kalau ada kejede di Bali mungkin kliteh juga nggak bisa ngetik karena bulinya sudah jatuh duluan enggak bisa naik terakhir terakhir seneng motor aku kemarin naik motor Mas sampai kebaso lagi buka GPS untuk balik lagi ke untuk menikmati aja motoran NMAX jelas terakhir bro kalau luar Jogja luar Jogja ya Jakarta mas lu ngapain di Jogja lu di Jakarta ya gua iya ngapain ya ngabisin duit orang sana seneng-senengnya disini apa yang menarik di Jakarta duitnya mas enggak selain itu tempat nongkrong atau apa wah enggak oh iya ke nyamperin kolega-kolega disana oke Mas Muki Lutut dan Mas Ale makasih banyak temen-temen makasih banyak yang sudah datang dan bertahan sampai 5 jam lebih terima kasih sekali lagi dan saya tidak berakhiri sesi apa acara ini karena ada MC-nya saya serahkan ke MC sekali lagi tepuk tangan buat Mas Ale terima kasih teman-teman terima kasih Mas Butut Mas Ale Mas Butut Mas Ale Terima kasih.